Intro Selamat datang kembali di Mataku Lejakan dengan Komputer Di video ketiga dari seri Computer Networks and the Internet Kita akan membahas mengenai Network Core Apa saja yang akan kita bahas di Network Core ini Kita akan membahas mengenai proses packet switching, circuit switching, dan juga internet structure Baik, kalau kita kembali lagi ke struktur internet seperti ini Pada bagian yang diberlingkaran warna merah itu adalah Core Network Merupakan router yang terhubung satu sama lain Nah, router ini berfungsi apa? Fungsi dari router pada Core Network ini fungsinya adalah melakukan packet switching Apa itu packet switching? Ketika aplikasi yang berada pada host ingin mengirimkan pesan Dia akan memecah pesan itu menjadi packet yang lebih kecil Packet yang lebih kecil ini kemudian akan diteruskan oleh router yang ada pada Core Network Ke router yang lain sampai dia berada di tujuan Begitu, jadi fungsinya kira-kira dua ya Forward packet dari satu router ke router yang lain Dan menetapkan path dari source ke destination Router supaya packet tersebut sampai ke tujuan Nah, inilah dua fungsi utama dari Network Core Jadi kalau kita lihat ini adalah router yang berada pada Network Core Di dalamnya, antara satu dengan yang lain itu memaintain sebuah table yang namanya forwarding table Forwarding table ini akan terkoneksi dengan forwarding table yang berada di router yang lain Dan terhubung melalui mekanisme routing Algoritma yang akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya Baik, yang pertama adalah fungsi forwarding dari Network Core Apa itu forwarding atau sering juga disebut sebagai switching Jadi, action pada fungsi ini dia adalah ketika ada packet yang datang ke router tersebut Dia akan meng-forward ke persimpangan yang tepat Kalau dilihat ada satu, dua, dan tiga persimpangan Maka router ini akan menentukan supaya sampai ke tujuan dia harus diteruskan ke persimpangan nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga Dari mana dia tahu? Kita bisa cek forwarding table yang dimiliki Kalau misalkan headernya memiliki nilai 0, 1, 0, 0 Misalkan dia akan diteruskan ke persimpangan nomor tiga Kalau headernya berini, akan disampaikan ke persimpangan nomor dua dan seterusnya Nah, ini fungsi pertama dari Network Core Router Fungsi yang kedua adalah routing Forwarding, routing Jadi, kalau routing itu adalah big picture dari forwarding Supaya packet itu bisa sampai ke tujuan Dia harus tahu path antara satu router ke router yang lain Nah, ini proses ini disebut sebagai routing Dan mekanisme penentuan routing ini akan diatur dengan sebuah algoritma yang dinamakan routing algorithms Baik, kita coba berikan gambaran yang lebih real bagaimana proses routing dan forwarding terjadi Apabila ada traveler yang ingin pergi dari San Jose ke Northampton Misalkan di US, dari barat ke timur US Maka kita ketik di Google Map, kita akan dapatkan route Pas, begitu ya Nah, inilah yang disebut sebagai routing Proses routing Bagaimana dengan forwarding? Nah, ini gambaran kecil atau mikro dari proses routing Dinalakan forwarding Misalkan, pada satu particular jalan Itu ketemu persimpangan Nah, proses forwarding melibatkan penentuan keputusan Apabila bertemu persimpangan, dia harus lewat persimpangan yang mana Itu adalah proses forwarding Jadi, dia akan ketemu beberapa persimpangan begitu Dan ini harus dilalui dalam proses routing Sehingga proses forwarding dan routing itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Nah, lanjut Kita lanjut Jadi, dalam proses paket switching ini apa saja aktivitas yang terjadi? Ada aktivitas store, simpan, dan forward Simpan dan forward Oke, kita ingat kembali Paket itu dikirimkan, ditransmisikan dalam bentuk bit-bit Dia akan melewati link yang memiliki transmission rate R atau bandwidth R Maka, pertama kita tahu ada yang namanya transmission delay Transmission delay itu adalah Waktu yang dibutuhkan Untuk mempush out, mentransmit Paket dari satu host atau dari satu router ke link Dari satu host ke link Berapa waktunya? L bits dibagi bandwidth R Jadi kan, bandwidth itu kapasitas jalan L itu ukuran sepaketnya Paket, ukuran paket per kapasitas jalan yang tersedia Nah, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mentransmit paket ke link dengan bandwidth R Kalau misalkan ada satu hub Satu hub itu artinya dari satu tempat Dari satu host atau satu end system Ke satu router Maka, itu disebut dengan satu hub Nah, satu hub ini Misalkan dari sini sampai sini Dari sini Kesini Adalah satu hub Dari kesini Kesini Itu satu hub Sehingga Apabila dari sini hendak kesini Itu membutuhkan Dua hub Dua kali proses store and food Berarti dua kali Transmission delay Kalau kalian diminta untuk menghitung Transmission delay dari keduanya Selain proses transmitting Ketika sebuah paket sampai ke router Dia juga ada Akan terjadi antrian Antri untuk apa? Antri sebelum dia bisa ditransmisikan ke link Jadi ketika paket sampai ke router Dia ngantri dulu sebelum dia ditransmisikan ke link Maka Selain transmission delay Akan ada juga delay untuk mengantri Logis saja Kalau misalkan kita ingin menggunakan layanan transportasi Kita akan mengantri dulu Begitu ya Sebelum kita berjalan menggunakan transportasi tersebut Akan ada antrian Maka waktu yang dibutuhkan oleh kita sampai ketujuan Bertambah tuh Mulai dari Waktu untuk the actual transmission Menggunakan kendaraan tersebut sampai ketujuan Tapi sebelumnya kita akan mengantri dulu Nah proses antrian itu Akan masuk menjadi komponen Apa namanya delay yang perlu kita perhitungkan Oke Sekarang Apa impact dari antrian atau queuing Nah sebelum saya bahas efek dari antrian Kita lihat gambar berikut ini Di gambar kita lihat bahwa Dari sebuah komputer Menuju router Sebuah paket Akan melewati link Dengan kapasitas yang cukup besar Yaitu 100 Mbit per second Kemudian Kita lihat Ketika dia sudah sampai di router Dia akan melewati link Dengan bandwidth yang lebih kecil Artinya apa Jumlah paket yang datang ke router Volumenya lebih besar Dibanding paket yang keluar dari router Kenapa begitu Karena coba lihat Bandwidth disini lebih besar Bandwidth disini lebih kecil Jadi terjadi bottleneck Maka terjadilah antrian Apa impactnya kalau antrian tersebut Tetap terjadi Kapasitas antrian disini Itu jumlahnya terbatas Sehingga apabila ada paket yang datang Melebihi kapasitas antrian Paket tersebut akan hilang Kenapa hilang? Karena tidak bisa ditampung oleh buffer Sementara dari router Maka dia akan di drop Dan paketnya hilang Nah ini adalah impact yang sangat signifikan Dan bisa menyebabkan Hilangnya paket Berarti menyebabkan Tidak sampainya paket Dari tujuan Dari source ke destination Oke baik Itu adalah proses paket switching Ada alternatif dari paket switching Yang dinamakan circuit switching Kalau paket switching itu Menggunakan satu jalur yang sama Oleh banyak paket Yang berbeda Circuit switching sebaliknya Aliran pipa Atau aliran jalur Dibagi berdasarkan Dedicated user Sehingga tidak akan ada gabungan Antara satu paket Dengan paket yang lain Sebagai contoh Kalau misalkan Kita analogikan dengan balap Balapan gitu ya Kompetisi balap Paket switching itu Ibaratnya balap mobil Sementara circuit switching itu Ibaratnya seperti balap lari Dalam konteks jalur Coba kalian pikirkan Apa perbedaan utama Dari balap mobil F1 begitu Dengan balap maraton Lari olimpiade Dalam konteks jalur Yang digunakan oleh Para pembalap Nah silahkan pikirkan Coba lihat Pada diagram yang Kita lihat disini Setiap link Setiap jalur itu Setiap pipa Memiliki 4 circuit Masing-masing transmisi Akan menggunakan Circuit yang berbeda-beda Sehingga tidak akan ada Apa namanya Satu circuit Digunakan oleh Lebih dari satu transmisi Nah ini adalah Proses Circuit switching Cons-nya apa Pros-nya apa Resource-nya dedicated Tidak ada sharing Sehingga Performa dari transmisi Bisa dijangkai Hanya apa Cons-nya seperti Kalau kita membahas Sebuah konsep Pasti ada pro Ada cons Silahkan pikirkan Pro dan kontra Biasanya digunakan ini Di jaringan telepon Gitu Nah Proses circuit switching ini Terdiri dari dua Frequency division multiplexing Dan time division multiplexing Perbedaannya apa Kalau misalkan FDM Dari jalur yang ada Dibagi berdasarkan channel Yang saling terpisah Sehingga satu user Akan menggunakan channel tersebut For the whole time Secara utuh Sementara kebalikannya Time division multiplexing Dia akan membagi channel Berdasarkan waktu Empat user Yang menggunakan channel Yang sama Akan mendapat jatah Pada waktu yang berbeda Gantian 5 menit User satu 5 menit berikutnya User dua Channelnya cuman satu Tapi waktunya dipakai Akan bergantian Kalian harus pahami FDM dan TDM ini Tidak dalam konteks Baik atau lebih buruk Lebih baik dan lebih buruk Tapi kalian harus tahu Pros-nya apa FDM Cons-nya apa FDM Pros-nya apa TDM Cons-nya apa TDM Oke Kita lanjut Kita coba sekarang Bandingkan paket switching Versus Circle switching Misalkan Kita punya Link dengan kapasitas 1 gigabit per second Setiap user Akan menggunakan 100 megabit per second Nah Dalam konteks ini Pertanyaannya adalah Berapa banyak user Yang bisa dilayani Oleh jaringan ini Dalam konteks Circuit switching Dan dalam konteks Paket switching Coba pegangkan Circuit switching Simple saja 1 gigabit per second Dibagi 100 megabit per second Akan ada 10 user Yang bisa menggunakan Link tersebut Pada satu waktu Bagaimana dengan paket switching Kalau paket switching Katakanlah ada 35 user Yang menggunakan link yang sama Dan saling bergantian Probability Lebih dari 10 aktif Pada saat yang bersamaan Itu sangat kecil Kurang dari 0,004 Nah bagaimana nih Kita dapat angka 0,004 Silahkan kalian pikirkan Dengan cara mencari Referensi di buku Rujukan utama Pertanyaan berikutnya Apakah paket switching Lebih baik? Tentu saja Kalau saya membahas Mengenai versus-versus Tidak Yang lebih baik Pasti ada pros Ada cons Ini kalian harus Pelajari lebih lanjut Kira-kira prosnya apa Kalau menggunakan jaringan Dengan konsep paket switching Dan consnya apa Kalau menggunakan paket switching Begitupun dengan circuit switching Prosnya apa Kalau kalian menggunakan Circuit switching Consnya apa Kalau kalian menggunakan Circuit switching Itu kalian pelajar Lebih lanjut Informasi Apa namanya Penting yang perlu kalian Pelajar Oke Kira-kira Simpelnya Reserve resources Versus On demand resources Itu perbandingan Antara paket switching Dan circuit switching Oke Kita kembali lagi Ke struktur internet Struktur internet itu Terdiri dari Network of networks Maka Kita bisa Simpulkan Setiap host Atau end system Itu akan terhubung Ke internet Melalui Internet service provider Artinya Internet service provider Yang dilanggan oleh saya Misalkan Itu harus terhubung Dengan internet service provider Yang dilanggan oleh kalian Kesimpulannya Setiap ISP Yang ada di dunia Harus Terhubung Satu sama lain Nah Maka Networks of networks Ini Menjadi Keniscayaan Dan Proses Management Network of networks Ini sangat Kompleks Dan Tidak hanya Diputuskan oleh Faktor ekonomi Tapi juga bisa jadi Diputuskan oleh Faktor politik Dan lain sebagainya Oke Sekarang kita lihat Secara struktur Misalkan Ada jutaan ISP Begitu di dunia ini Bagaimana cara Menghubungkan mereka Satu sama lain Cara pertama Terhubung secara langsung Apakah mungkin Caranya seperti ini Jawabannya Tidak Proses Keterhubungan Seperti ini Akan Mengakibatkan Quadratic Complexity Tidak Scalable Jadi ini tidak Mungkin terjadi Mengapa Semakin bertambah Jumlah ISP Dan koneksi Yang terhubung Ke internet Maka akan ada Tambahan link Begitu Yang harus Dimaintain Ini tidak mungkin Terjadi Jadi bagaimana Sebetulnya Skematik Yang bisa Digunakan Biasanya Kita akan Menggunakan Skematik Seperti ini Di tengah Akan ada Yang disebut Sebagai Global ISP Yang akan Menghubungkan ISP-ISP Yang ada di Internet Oh Kalau begitu Berarti bisnis Global ISP Ini menguntungkan Betul Karena Global ISP Tidak cuma satu Pasti ada Banyak Karena secara bisnis Ini memang Menguntungkan Sehingga Skematiknya Menjadi seperti ini Setiap ISP Setiap Global ISP Akan terhubung Satu dengan yang lain Melalui yang namanya Internet Exchange Point ISP Coba kalian Ada juga Nanti Selain ISP Ada juga Yang namanya Peering Link Antara satu ISP Dengan ISP Yang lain Apakah cukup Sampai disitu Global ISP Kemudian Terkoneksi Langsung ke kita Sebagai end user Tidak Antara Global ISP Dengan kita End user Ada yang disebut Sebagai Regional ISP Ukurannya Lebih kecil Tapi dia Melayani User Secara langsung Selain Global ISP Regional ISP Bagaimana dengan Perusahaan-perusahaan Internet Seperti Google Facebook Instagram Mereka itu Sering juga disebut Sebagai content Provider Network Nah mereka ini Tidak masuk dalam Hierarki ISP Karena produk mereka Bukan produk Telekomunikasi Tapi produk Konten Maka Biasanya Perusahaan-perusahaan ini Memiliki jaringan Sendiri Yang Skilnya Menyamai Global ISP Sehingga dia Coba dilihat Overlay Terhadap jaringan ISP Yang ada Nah maka Kalau kita Buat dalam Sebuah Hierarki Internet Kita itu Terdiri dari Global ISP Atau Tier 1 ISP Yang juga Setara Dengan ini Adalah Content Provider Network Di bawahnya Ada Regional ISP Barulah Ke kita Begitu ya Akses ISP Yang ada di rumah Coba ini Apa namanya Eksersis pertama yang harus kalian lakukan Kalau di Indonesia Kalian coba tentukan Mana saja yang termasuk Sebagai Akses ISP Mana yang termasuk Regional ISP Mana saja yang termasuk Tier 1 ISP Silahkan di Kerjakan Oke Sampai disini Matai kita Tentang kali ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi